34, 35, 36, 37 37 kawan-kawan Ini yang seperti ini 37 anakan Kalau yang seperti ini ya 35 Yang seperti ini ya 25 Jadi minimal 25 anakannya kawan-kawan Di usia 25 Yang maksimal ada yang 40 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jiwa tani Apa kabar semua selamat sore Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini Semuanya bermanfaat dan berkah Amin ya robbal alamin Terima kasih karena telah subscribe Dan mengikuti channel jiwa tani Tutorial pertanian sharing berbagi ilmu pertanian padi Supaya petani Indonesia Terutama petani padi Menjadi petani yang sukses Handal secara SDM dan secara ekonomi Amin ya robbal alamin Perlu diketahui kawan-kawan Kali ini saya berada di lahan penangkar jiwa tani setur Yaitu baretas Inbrida C2 ya Sekarang usianya tepat 25 HST Tapi kalau melihat penampakannya Di sore hari setelah hujan ini Usia 25 HST di musim tanam Raja tahun 2024 ini Seolah-olah sudah Seperti usia 40 HST di musim gaduh kemarin kawan-kawan Kenapa saya sampaikan demikian Karena di usia yang sangat masih muda belia ini Di usia 25 HST ini Batangnya sudah rapat merayap Dan anakannya sudah full ya Kawan-kawan sekalian Alhamdulillah karena kemarin sudah saya pupuk kedua Di usia 23 HST Bulan hujan terus ya Tapi tidak apa-apa Pupuknya tidak hilang Kalau kita perhatikan dari Nah seperti itu Ini belum saya spray ya Pestisida Karena baru 2 hari pemupukan Lihat anakannya Itu Itu ya Sama Walaupun di dalam juga Anakannya banyak Itu sudah saya hitung Yang besar itu sudah 35 Ya Yang besar itu sudah 35 Itu di dalam juga Di dalam Itu Sama Rapat Saya hitung aja yang ini ya Coba kita hitung Yang besar-besar aja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan belas Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Dua lapan Dua sembilan Tiga puluh Tiga satu Tiga dua Tiga 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 empat Tiga lima Tiga enam Tiga tujuh Tiga puluh tujuh Tiga puluh tujuh Kawan-kawan Ini yang seperti ini Tiga puluh tujuh Anakan Kalau yang seperti ini Ya tiga puluh lima Yang seperti ini Ya dua puluh lima Jadi minimal Dua puluh lima Anakannya Kawan-kawan Di usia dua puluh lima Yang maksimal Ada yang empat puluh Ya itu Rapat sekali Alhamdulillah Herobil Alamin Inilah penampakannya Ini belum saya sulam Kawan-kawan Itu ada yang bolong Itu Satu dua Alhamdulillah Itu sudah rapat sekali Ya Sekali lagi Ini adalah usia Dua puluh lima HST Ya Untuk Padi Inbrida C2 Nya Lahan jiwa Tanistur Tuh Alhamdulillah Herobil Alamin Kemarin ada yang tanya Mas Kapan update Update Video Inbridanya Ya besok sore Saya bilang Alhamdulillah Ya saya Sore ini sempat Ya Kesini Melihat setelah turun hujan Alhamdulillah Itu Semuanya rapat Ya Ini ada yang kosong satu Itu mau di selama satu Ya Alhamdulillah Herobil Alamin Dengan Tuh Ini saya di dalam Ya kawan-kawannya Di dalam Dalam Kalau yang besar ini 40 Kawan-kawan Yang di pinggir ini 40 Tuh Seperti itu Penampakannya itu Ya Kita ke Sana Yang arahnya Horizontal itu Tuh Tuh Kalau yang kecil ini Paling pinggir sendiri Ini adalah sulaman Ya Ini sulaman Yang di dalam Malah besar-besar Itu Tuh Yang asli Yang besar-besar Ini belum saya Seprei Pestisida Kawan-kawan ya Jadi rencananya Setelah pemupukan Ya Dan saya Seprei Pestisida Seolah besok Ya Alhamdulillah Pestisidanya Kita gunakan Bahan aktif Abamektin Dan Pungisida Antrakol Cukup dua jenis Itu saja Ya Tuh Alhamdulillah ya Aduh belalamin ya Kawan-kawan ya Ini lokasinya Agak dalam kemarin Tuh Itu Tuh Alhamdulillah ya Nampakannya Hijau merona Seperti itu Kalau yang ini Bekas pinian Kemarin tuh ya Tuh Yang pinggir itu Besar-besar itu Yang bekas pinian Kemarin Yang tengah itu Dalam ya Tapi Tuh Yang tengah Tukang Bekas pinian Tapi kalau yang Di pinggir Seperti ini Dia sudah Mekrok ya Karena sudah Makan raku Kemarin Walaupun Popoknya itu Cuman Sedikit kawan-kawan Hanya Sekitar Satu kuintal ya Popoknya itu Satu kuintal Itu Yang biasanya Saya pupok Satu kuintal Setengah Sampai dua kuintal Ini cuman Satu kuintal ya Karena Kita gunakan organik Ukuran 6000 meter persegi ya Ini yang di Pinian ini ya Ini bekas sulaman ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Milam belas Dua puluh Nggak sampai tangan saya Dua puluh Ini baru usia dua lima Kan kawan Dua puluh Dua satu Ini yang produktif aja ya Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Dua lapan Dua sembilan Tiga puluh Tiga satu Tiga dua Tiga 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 empat Tiga lima Tiga enam Tiga tujuh Tiga lapan Tiga puluh sembilan Tuh Ya Tiga puluh sembilan Inbrida Inbrida C2 Sia Dua puluh Lima HST Anakan sudah Full Maksimal Jadi tinggal Perawatan Kesehatannya Baru Dua puluh HST Anakan sudah Maksimal Tiga puluh Dua lima Terlalu kalau yang sulaman Tuh Ini yang di pinggir galengan Kawan-kawan Semuanya rata Itu anakannya Empat puluh Semua Paling sedikit Tiga lima Ini yang di pinggir galengan Kawan-kawan Jadi penampakannya Luar biasa Yang di pinggir galengan Itu anakannya sudah Empat lima Ya Tuh Rata Kalau yang di tengah Tiga lima Paling sedikit Dua lima Padahal usianya Masih dua lima Dan tidak ada Pemukan kimia lagi ya Pupuk kimia tabur Tidak ada Nanti Dibantu Usia 45 Kita bantu Dengan pupuk KCL Spray Untuk meningkatkan Kualitas Gabahnya ya Pada saat Menjelang Hamil Mudah ya Untuk Meningkatkan Kualitas Kehamilan Ya Dan metengnya Tetap terjaga Sehingga pada saat Mengeluarkan malai Bulirnya bisa Maksimal ya Tuh Yang ingin sharing Tentang perkembangan Padinya Apalagi Padi yang ditanam Padi Padi Inbrida C2 Seperti yang ditanam oleh Jiwa Tani Saat ini Silahkan Komen di kolom komentar Atau bisa langsung Cat di WA Saya Ya Dicat Di WA Pribadi Saya Ya Silahkan Untuk Pupuk yang kita gunakan Hanya 2 jenis Torea dan Ponska Itulah 6.000 meter persegi Kita hanya gunakan 1,5 kuintal Sampai 1,6 Ya Kupuknya Tapi kita bantu Dengan Kita kolaborasikan Dengan Kupuk POC Ataupun Kupuk organik cair Ya Sudah 2 kali Spray Pertama 3,5 hari Sebelum Pemupukan Pertama Itu jam Di usia 11 hari Kemudian Kemarin Pemupukan Kedua Usia 23 HST Jadi Kurang lebih Kemarin Usianya Sekitar 16 HST Kemarin Kami spray Lagi POC Setelah itu Sudah tidak ada lagi Ya Anakannya Wow Maksimal Saya sampaikan Update video terbaru Bilang Siwatani Tur Di tanaman Padi Unggul I3 C2 Sekali lagi Usia 25 HST Terima kasih Kata support Channelnya Salam Satu Lumpur Semoga Pertanyaan Indonesia Selalu Saya Secara SDM Dan Secara Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax